Melihara ikan silver dollar, kenapa sih harus ramean cara meliharanya? Kita akan coba bahas sambil lihat ikan-ikan silver dollar gue yang ada di tank ini. Let's go! Oke guys, jadi kenapa sih ikan silver dollar ini harus digabung secara ramean gitu? Jadi ikan silver dollar ini sebaiknya dipelihara dalam jumlah yang banyak. Minimalnya 5 ekor lah. Jadi jangan dipelihara 1 ekor kayak gitu. Karena alasannya, si ikan silver dollar ini dia tipe ikan skuling atau tipe ikan bergerombol guys. Termasuk di sini sebenarnya ya, gue nggak semua silver dollar sih. Di sini ada tin bar, ini ada 2 ekor tin bar nih. Bukan white bar ini ya, ini tin bar. Terus di sini ada silver dollar total, lalu di sini ada silver dollar biasa. Entah itu nama sebenarnya apa, tapi ini istilah dari yang gue dapat dari Google sih. Kalau misalkan salah, mohon dikoreksilah. Nah, jadi karena dia itu ikan tipenya skuling bergerombol, jadi dia kurang cocok kalau misalkan dipelihara 1 ekor. Minimal menurut gue 3-5 ekor lah. Minimal ya, kalau mau lebih banyak ya lebih bagus gitu.